Pak Pratomo, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jadi seperti apa kronologi kejadiannya, kemudian sampai sekarang seperti apa proses evakuasi dan situasi terkini? Ya, terima kasih. Jadi memang untuk kejadian sore hari ini itu terjadi pada pukul 16.40 perkiraan estimasi waktu kejadian dan memang itu terjadi di jalur antara stasiun ASEAN dan stasiun Blok MBCA MRT Jakarta. Dan ditemukan kejadiannya adalah ada besi tulangan konstruksi ya dari kontraktor yang sedang mengerjakan proyek di dekat stasiun Blok M dan stasiun ASEAN tersebut dan jatuh menimpa kabel listrik aliran atas dari MRT Jakarta dan juga selain berdampak kepada kabel juga fisik dari besi tulangan ini menghalangi jalur. Seperti itu, demikian. Dan evakuasi sudah dilakukan dan sejauh ini sudah tidak ditemukan adanya korban ya, Alhamdulillah. Tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka-luka. Mungkin demikian. Berarti seperti apa Pak kira-kira? Jadi pada saat terhalang oleh tumpukan besi tersebut, kemudian kereta berhenti dan penumpang di dalam seperti apa? Apakah kemudian menunggu juga kira-kira berapa lama durasi menunggu mereka pada saat proses evakuasi tersebut? Jadi proses evakuasi kereta ini sudah lewat gitu ya. Jadi kereta ini kejadiannya adalah sudah lewat, hampir tiba di stasiun blok MBCA dan jadi posisi besi ini jatuh di bagian belakangnya gitu kurang lebih. Jadi penumpang bisa dievakuasi di stasiun terdekat yaitu stasiun blok MBCA. Sehingga tidak ada delay dari ketibaan penumpang di stasiun sampai proses evakuasi. Seperti itu mungkin. Oke baik, berarti saat ini memang sedang proses evakuasi atau evakuasi besi-besi yang jatuh itu sudah selesai dilakukan? Kemudian sampai kapan ini MRT akan ditutup Pak Pratomo? Iya, kalau proses evakuasi penumpang sudah selesai tadi Mbak. Jadi memang segera begitu rangkaian kereta itu tiba, di stasiun blok MBCA maka proses evakuasi sudah dilakukan, sudah selesai saat ini dan sekarang ini lebih ke penanganan di lokasi titik jatuh. Jadi terhadap material, terhadap kita evaluasi juga dampak rusakan yang ditimbulkan dan proses recovery yang harus kita lakukan itu sedang dievaluasi tim di lapangan. Namun estimasi penanganan insiden ini mungkin sekitar 3-4 jam. Namun ini tergantung kembali lagi, tergantung pada proses pemeriksaan di lapangan saat ini yang sedang berlangsung. Oke baik Pak, berarti tidak ada korban jiwa dikonfirmasi, kemudian proses evakuasi juga sudah dilakukan, kemudian proses evakuasi material yang jatuh ini sementara dilakukan recovery sampai sekarang ya Pak Pratomo, bisa dikatakan seperti begitu. Kemudian tadi juga kami sempat melaporkan langsung adakan kami yang berada di stasiun MRT Senayan, ini nyatanya banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya penutupan sementara nih Pak. Kira-kira dari MRT sendiri apa yang sudah dilakukan? Ya, tentu kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari adanya gangguan ini. Begitu informasi kejadian ini kami terima, kami sudah secara aktif mempublikasikan melalui kanal-kanal media sosial yang media yang kami kelola dan juga tentu dibantu teman-teman jurnalis untuk membantu menyebarkan informasi ini kepada masyarakat. Dan kami mengarahkan kepada masyarakat agar dapat menggunakan moda transportasi lain selagi penanganan insiden ini dilakukan. Dan ada pun bagi masyarakat pengguna MRT Jakarta yang sudah terlanjur melakukan pembelian tiket baik itu single trip, multi trip, maupun pembelian melalui tiket aplikasi maka bisa dapat dilakukan proses refund dengan mengunjungi stasiun terdekat. Dan demikian. Berarti proses refund kemudian kalau misalnya sudah membeli tiket, proses refundnya ini akan seperti apa Pak? Jadi datang saja atau prosedurnya seperti apa? Ya, sementara datang dulu nanti akan dibantu oleh petugas stasiun terdekat. Oke baik, 3-4 jam itu berarti kira-kira akan selesai sekitar jam 9 sampai jam 10 malam atau seperti apa nih Pak? Ya, 3-4 jam ini estimasi awal ya Mbak. Namun tentu kita masih paralel melakukan assessment di lapangan. Artinya bisa ada kemungkinan, bisa ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa ditemukan di lapangan bisa jadi lebih lama atau bisa jadi lebih cepat. Jadi tergantung nanti proses assessment yang sedang berlangsung di lapangan. Oke, baik Pak Pratomo ini kan apakah ini kejadian pertama terkait dengan penghentian layanan MRT atau sebelumnya sudah pernah terjadi Pak? Kalau penghentian layanan MRT yang diakibatkan oleh adanya benda yang jatuh ke dalam jalur MRT ini baru pertama kali sebetulnya. Namun kalau layanan MRT Jakarta yang terganggu akibat proses-proses lain sebetulnya memang sudah pernah terjadi di tahun sebelumnya. Oke berarti ini apakah ada evaluasi dari MRT terkait dengan kejadian ini? Tentu lebih objektifnya nanti kita akan menunggu hasil evaluasi di lapangan untuk menentukan root cause dari peristiwa ini seperti apa dan nanti kita tentu akan melakukan evaluasi namun fokus kami saat ini adalah melakukan recovery recovery terhadap infrastruktur dan layanan agar dapat kembali memberikan layanan kepada masyarakat MRT Jakarta yang menggunakan layanan MRT Jakarta. Oke baik, terima kasih Pak Ahmad Pratomo untuk informasinya kami terus menunggu bagaimana proses evakuasi material kemudian bagaimana juga recovery di MRT kemudian bagaimana juga terkait dengan refund tiket mungkin yang teman-teman liputan 6 yang sudah membeli tiket begitu ya terima kasih sekali lagi Pak Pratomo selamat kembali bertugas. Ya, terima kasih dengan senang hati. Ya itu dia tadi keterangan dari PT MRT Jakarta terkait dengan penghentian sementara layanan MRT Jakarta